Wuhuh, udah nempet! Kita akan ganti-gantinya dari Terjengkel! Senin 17 Februari 2020 mungkin menjadi hari yang sulit dilupakan bagi Diwantara Anugrah Putra, pemilik akun Tara Arts Game Indonesia. Pasalnya, pada hari itu, channel YouTube miliknya yang baru saja mendapat golden play button tidak bisa diakses, karena diretas oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Akhirnya gue lagi curhat malamnya sama istri gue gitu kan, ya Allah, beuh gitu kan. Rekam tadi siang berbusa, kagak ada suaranya, besok harus rekaman lagi. Aduh, lama-lama capek ya YouTube nih. Lagi kayak begitu, lagi ngelut, tiba-tiba. Kakape gue, tudung! Seseorang mencoba sign in dari Bali. Ya kan? Pake Windows NT. Pake Windows NT. Oh, bukan saya. Langsung aja kan. Gak mungkin dari Bali Windows NT. Bukan saya, terus ganti password Anda, kata Google. Pas mau diganti, pas mau apply, approve, diganti password, udah gak bisa. Jadi kayaknya semua device gue udah dihapus dari akun Google gue. Udah gitu, dibilang device Anda tidak dikenal. Wah, udah ke-hack. Ternyata Tara Arts Game Indonesia bukanlah satu-satunya korban. Tak lama berselang, beberapa media asing seperti Newsweek, mickey.com.au, dan hackernoon.com juga memberitakan bahwa sejumlah akun YouTuber gaming di dunia mengalami kejadian serupa. Di antaranya akun Nips Gaming asal Amerika yang memiliki jumlah subscriber 1,8 juta dan akun Ghostblog yang memiliki 60 juta viewers. Menurut pengamat keamanan siber Alphonse Tanujaya, kejadian ini termasuk modus baru dalam kejahatan siber. Para peretas menyasar pemilik akun YouTube dan melakukan penipuan dengan memanfaatkan metode airdrop kripto. Dunia mata uang kripto itu salah satunya ada namanya airdrop kripto. Airdrop kripto itu sebenarnya simpelnya adalah program marketing kripto karansi baru. Jadi contohnya gini, ada dompet, ada e-wallet baru nih di Indonesia. Lalu karena ingin mempromosikan dirinya, dia akan katakan ini ada e-wallet namanya Duyung Wallet. Duyung Wallet bagi siapapun yang menginstall apps Duyung Wallet langsung akan dapat 10 ribu rupiah di walletnya dan bisa dipakai belanja di mana saja. Nah, itu efektif untuk menarik user baru. Jadi dapat user base baru. Nah, itu cara itu kira-kira airdrop kripto cara kerjanya. Nah, yang terjadi dengan peretasan akun-akun YouTuber ini adalah airdrop kripto yang palsu. Jadi airdrop kripto yang scam. Jadi bukan airdrop kripto yang sebenarnya. Nah, metodenya gimana? Metodenya Mereka akan berusaha mengambil alih akun-akun dengan follower yang banyak. Dan akunnya spesifik. Spesifiknya kenapa? Karena ini berhubungan dengan kejahatan dalam dunia kripto karansi. Itu rasanya, sasarannya kalau akun-akun YouTuber yang awam itu tidak kena, kurang kena. Kenapa? Karena seperti contoh akun artis atau akun yang tidak ada hubungan dengan kripto karansi itu followernya mungkin jutaan. Tetapi yang menjadi pemilik mempunyai dompet kripto karansi itu sedikit. Yang target yang terbaik adalah gamer. Jadi hampir di atas 50% dari gamer dapat dipastikan ngerti Bitcoin dan punya wallet Bitcoin atau kripto karansi wallet. tujuannya dari scammer ini adalah dia dapetin duit dengan janji-janji janji-janji palsu itu. Kira-kira sama dengan kalau kita dapet SMS Anda menang undian mobil 150 juta. Nah untuk dapet mobil ini kamu tolong setor 15 juta ke rekening aku. Kira-kira mirip konsepnya begitu. Nah cuman ini terjadinya di dalam dunia kripto. Jadi gamer itu most of gamer lebih dari 50% punya kripto karansi. Dan mereka karena airdrop kripto ini cukup sering ngasih uang. Banyak orang yang terima uang dari airdrop kripto ya mereka udah biasa gitu. Dalam melaksanakan aksinya pelaku peretasan menduplikasi akun milik mata uang kripto Binance dan Coinbase yang memang pernah melakukan teknik airdrop. Hingga berita ini diturunkan belum ada laporan resmi dari pihak YouTube dan Google mengenai jumlah akun yang diretas ataupun potensi kerugian. Saat CNN Indonesia mencoba menghubungi Google Indonesia mereka menolak memberi keterangan dikarenakan masih berfokus pada upaya penyelidikan. Meski demikian pihak Google dan YouTube telah berhasil mengembalikan beberapa akun yang diretas termasuk akun Tara Arts Game Indonesia.